Indonesia kembali kedatangan vaksin 500 ribu dosis AstraZeneca. Kedatangan vaksin tahap ke-48 ini merupakan dose sharing pemerintah Australia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Mengatakan kedatangan vaksin AstraZeneca ini merupakan pengiriman tahap pertama dari pemerintah Australia dari rencana 2,5 juta dosis vaksin pada tahun 2021. Bagi masyarakat Indonesia melalui mekanisme bilateral. Selain itu pemerintah Australia juga telah berkomitmen memberikan dukungan pengadaan vaksin untuk Indonesia. Senilai 77,1 juta dolar Australia akan disalurkan melalui UNICEF.